Hai ketemu lagi dan saya Isan Kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai Linux Karena tanggal 5 kemarin, hari Sabtu Saya habis mengikuti acara Indonesia Linux Conference Di Sidoarjo, di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Di Umsida ya, tanggal 5 Nah, ada di panel diskusi, yaitu Community Gathering Ini biasa komunitas-komunitas Bicara panjang kali lebar tentang Linux dan lain-lain Yang menarik pada pembicaraan itu adalah mengenai Windows Salah satunya adalah, ini kebetulan Windows lagi dibully Salah satunya adalah pertanyaannya Emang kalian pengguna Linux ini kalau pakai Windows CMD-nya atau common prompt-nya hanya dipakai untuk ping saja kan Tidak punya fungsi lain selain ping Karena kita tidak tahu mau lakukan apa di CMD Karena memang kapabilitasnya sangat terbatas Rasanya sih, saya ingin jawab Cuman waktu itu saya capek benar Terus saya sedang bicara dengan kerekan saya di kanan saya Jadi, saya tidak balesin Curhatan orang yang di depan Atau orang yang lagi ngeresting Lagi ngebully Windows ini ya Apa yang bisa kita lakukan di Windows? Sebenarnya banyak Di tahun 2021 kemarin Itu Windows rilis package manager Atau kalau teman-teman familiar dengan Linux itu Ada repository Ada package manager Kalau dia di Bian itu DApps, Yums, dan lain-lain Di CentOS dan PreBSD Meskipun PreBSD bukan Linux Tapi intinya dia punya package manager Kemudian di Windows ini package managernya seperti apa Ini saya buka saja CMD saya Apa yang dirilis oleh Windows? Ini kalau kita browsing ini namanya Wingate ya Kalau di Ubuntu atau di turunan Debian itu Kita biasanya apt-man-get install Atau apt install yang terbaru Kemudian nama package-nya Sementara kalau di Windows Itu caranya adalah dengan Wingate install Jadi ini kira-kira ini Windows ingin jadi Linux Atau Linux wannabe Atau ingin kapabilitas CMD-nya dia Atau common prompt-nya itu Sekaliber terminal yang ada di Linux So, kalau teman-teman ingin lebih Ingin tahu lebih lanjut Apa itu Wingate ini bisa lihat Ini di Microsoft Learn.microsoft ya Ini boleh baca Wingate? Boleh, tapi saya bacanya Wingate ya Atau Wingate So, Wingate ini Tools to install and manage application Jadi untuk manage application Apa saja kemampuannya Ini teman-teman bisa baca di sini Saya tidak akan mengulas itu hari ini Saya akan demokan Bagaimana sih caranya Tapi kita bisa lihat di sini Tulisan Wingate search app name Jadi nama aplikasinya Oke, saya close ini ya Kita buka terminal yang tadi ini Kemudian saya ketik Wingate Kemudian kalau saya tekan Wingate Kemudian saya tekan Enter Apa yang keluar Nah, yang keluar ini adalah Penjelasan mengenai Seperti yang ada di website tadi itu Ini untuk install Jadi Wingate ini fungsinya Bisa untuk install So, source, search List, upgrade Jadi kita bisa upgrade loh Kemudian uninstall Kemudian hash Ini helper to hash installer file Jadi biar dia lebih secure ya Validate untuk validasi Tentunya untuk settings Kemudian features Export dan import Sekarang kita akan coba Misalkan kita coba dengan search ya Wingate search Apa ya Notepad++ Misalkan Notepad++ Saya sudah install Notepad++ ini Tapi kita coba saja Search Bisa atau tidak Dia bilang Build in attempting to update the source Wingate Build mean searching source Result will not be included Oke, ini Tidak ada No package spawn Meeting input criteria Jadi tidak ada Kalau kita Misalkan Wingate search PHP Misalkan Kita menginstall PHP Oke, ini Meskipun dia bilang Build disini Tapi sebenarnya Ada yang muncul Ini learn JavaScript By GoLearning Learn PHP Programming By GoLearning Ini ebook seharusnya Karena ini learn PHP Nah, kemudian Sourcenya dimana Ini sourcenya Dia taruh di MS Store Artinya di Microsoft Store Kalau di Mac atau di OSC Itu ada App Store Disini Kalau Windows Itu ada MS Store Kemudian ini PHP Program Nah, kalau PHP Program ini Kayaknya memang Aplikasi PHP Wingate Kemudian kita ingin install Wingate install PHP Program Apa yang terjadi More can be Pound Blah, blah, blah Tidak bisa Kita mesti Taruh source Sepertinya Kemudian Main source MS Stores Apa yang terjadi Dia tidak mau Ini Apakah yang terjadi Pound Pound Processing Argument When Non Was Explicit Programs Oke, jadi dia Tidak mau kita Ulang Ini misalkan Search PHP Kita ulang Oke, PHP Program Search Kita install Tadi Bahasanya adalah Wingate Install PHP Programs Kita pakai Petik Kalau pakai Petik Siapa tahu Dia mau ya Kita coba Saja Karena Sini baru Pertama kali Saya lakukan Install Untuk PHP Program Oke Dia bilang Deploying Packet Swer Pound Among The Working Space Oke Dia mau So Kita disuruh Pakai Main Source Main Main Source Sorry Kelebihan S Main Source Dia tidak Mau Karena Argumen Perlu Require But Not Pound Main Main Source Oke MS Stores Kita tunggu Ya Ini bisa Terinstall Belum Terinstall Tapi Ini intinya Bisa The publisher Require That you view The above Information Ini artinya Masalah Agreement Saja Kita Pencet Ketik Yes Saja Disini Yes Enter Kemudian Prefying Requesting Package Acquisition So Ini Lagi Dipalidasi Yes Starting Package Install So Jadi Ini Proses Installasi Sedang Berjalan Yang Biasanya Teman-teman Lakukan Kalau Di GUI Graphic User Interface Itu Klik 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 Di Desktop Klik Next Klik Next Nah Ini Dilakukan Via CMD Common Prompt Atau Kalau Di Linux Itu Terminal Baik Di Max Juga Mupun Di Mac Pun Namanya Sama Sama Terminal Ya Ini Success Starting Package Install 100% Successfully Install 100% So Kalau Ini Perintah Di Linux Saya Tidak Tahu Berfungsi Tidak PHP Main P Oh Dia Tidak Mau PHP Main P Dia Tidak Mau Juga So Coba Saya Pencet Start Disini Kita Ketik PHP Yes Ini Ada PHP Program Tulisannya Yep Ini Ini Yang Kita Install Tadi Sepertinya Ini Si Kelas Belajar Bukan Bukan Software Masa Saya Bukan Software Sekaligus Webserver Biasanya PHP Itu Dibundling Dengan Apache Tapi Rasanya Ini Bukan Rasanya Karena Saya Belum Mempelajari Lebih Jauh Nanti Setelah Saya Pelajari Lebih Jauh Saya Update Videonya Tentu Apa Kini Saja Fungsi CMD Tentu Tidak Seperti Yang Dibully Kemarin Fungsinya Hanya Pink Saja Biasanya Sipake Banyak Hal Net Start Main End Misalkan Saya Pake Untuk Check Main Start Tapi Sekarang Saya Udah Jarang Lagi Menggunakan CMD Yang Seperti Ini Karena Saya Instal WSL Di Dalamnya Karena Di Dalamnya Itu Ada Linux Jadi Saya Ketik Bus Disini Saya Pake Bus Dan Fungsi CMD Disini Udah Berubah Karena Dia Udah Punya Bus Karena Dia Load WSL Ya Linux So Dengan Begini Saya Udah Bisa Melakukan Banyak Hal Sesuai Dengan Fungsinya Si Linux Ya Karena Ini Udah Sama Dengan Linux Karena Dia Ngambil Dari WSL Nano Misalkan Nano Ini Contoh Dot TXT Ya Dia Udah Bisa Udah Sama Persis Seperti Linux Karena Memang Ini Linux Ya Control X Y Enter Nah Situ Oke Itu Saja Jadi Banyak Sali Fungsinya CMD Ini Jadi Udah Tidak Terbatas Seperti Dulu Lagi Yang Hanya Sangat Sedikit Saja Perintah Yang Bisa Kita Lakukan Di Command Prompet Sekarang Sudah Ada Package Manager Mirip Seperti Linux Jadi Windows Sekarang Pengen Jadi Linux Bukan Malah Sebaliknya Linux Yang Pengen Jadi Windows Tapi Windows Pengen Jadi Itu Saja Untuk Pertemuan Kali Ini Sampai Jumpa Di Video Tutorial Selanjutnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Bye Bye